Halo Kreator, kembali lagi bersama saya di channel Manglubis Official yaitu sebuah channel yang membahas seputar tips, tutorial, serta ulasan untuk kamu membagi. Kamu ingin menjadi Youtuber, tapi kamu hanya mempunyai sebuah HP Android saja dan tidak mempunyai peralatan? Kalau jawabannya iya, simak dulu video kita ini, karena di video ini akan saya bahas bagaimana menjadi Youtuber hanya menggunakan HP Android. Yuk simak video kita ini. Halo guys, hari ini saya akan membahas bagaimana tips menjadi content creator melalui sebuah handphone Android. Jadi, sesuai dengan pengalaman pribadi saya, ketika saya membangun channel Banglubis Official ini, semuanya berawal dari HP Android. Dan sampai saat sekarang ini, ketika saya membuat sebuah konten seperti ini, saya juga baru menggunakan HP Android. Dan Alhamdulillah, siang tadi saya sudah mendapat surat cinta dari Google AdSense, dan baru saya dijemput dari kantor pos. Jadi, semua ini butuh perjuangan, butuh mental yang kuat, dan untuk komitmen yang tinggi. Kenapa saya bilang seperti itu? Sebagai content creator, tidak perlu kita membutuhkan barang-barang yang mahal atau peralatan yang canggih untuk merekam sebuah video atau membuat sebuah komitmen kita. Seperti yang sudah saya jalan selama ini, saya merintis channel saya ini sudah hampir 7 bulan, dan Alhamdulillah, sudah dapat surat cinta dari Google AdSense. Hari ini, tepatnya tanggal 30 Oktober, semua ini saya lakukan hanya menggunakan HP Android yang saya miliki. Jadi, bagi kamu yang di luar sana mungkin yang ingin jadi YouTuber, itu semuanya bisa, tergantung komitmen. Jadi, tips yang pertama yang bisa saya berikan kepada penonton sekalian, yaitu kalau kamu ingin jadi YouTuber, yang pertama adalah perlunya kita konsisten. Konsisten yang saya maksud di sini adalah, dalam membangun sebuah channel YouTube, kita perlu membangun yang namanya sebuah kepercayaan kepada orang lain. Bagaimana agar orang lain percaya terhadap channel yang kita buat, walaupun channelnya itu berawal dari nol. Sebagai YouTuber pemula, kita harus membuat yang namanya konsisten dalam mengupload video kita kepada channel YouTube. Jadi, kita harus selalu konsisten untuk mengupload video kita kepada channel YouTube kita yang telah kita buat. Jadi, misalkan mungkin kamu mempunyai sebuah ide konten, contoh mungkin kamu mempunyai ide konten tutorial seperti saya buat sekarang ini. Kalau kamu mungkin basicnya di sana, silahkan buat ide konten yang mengenai yang menarik, mengenai tutorial-tutorial, agar bisa nanti mendatangkan video nonton kepada channel YouTube kamu. Jadi, sesuai dengan pengalaman pribadi saya, saya mendapatkan 3.400 subscriber sampai hari ini, dan sudah mendapatkan 486.000 jam tayang. Itu semuanya saya dapatkan dengan yang namanya konsisten. Jadi, saya itu berawal dari membuat channel YouTube. Dalam satu minggu itu, minimal saya buat 3 buah video. Di dalam 3 buah video ini, saya usahakan videonya yang pertama adalah video yang bermutu, video yang menarik perhatian, dan berguna bagi para penontonnya. Berguna maksudnya di sini adalah, kita mencari konten-konten yang sedang viral. Kamu bisa mencarinya melalui riset kata kunci, atau melalui riset di YouTube Studio. Kamu bisa mencari konten-konten yang sedang viral di sana. Jadi, silahkan kamu buat pula konten yang seperti itu, atau mungkin kamu contoh kontennya, kemudian kamu rombak lagi, dan kamu modifikasi lagi, sesuai keahlian kamu untuk membuat tutorialnya. Kalau kamu memang basicnya di bagian tutorial. Tapi, kalau kamu basicnya di bagian yang lain, silahkan rombak dan modifikasi video yang ada di YouTube yang sudah dibuat oleh orang lain, sesuai dengan keahlian yang kamu miliki. Kemudian, setelah kita mengupload video ini, jadi dipastikan, jangan nanti di minggu pertama kamu upload 3 buah video. Kemudian di minggu berikutnya, kamu tidak upload video lagi, baru di minggu ketiga baru kamu kembali. Jadi, saya harapkan, kalau kamu ingin menjadi YouTuber yang berkembang channelnya, itu lakukan dengan konsisten. Itulah tips pertama yang bisa diberikan kepada kalian, bahwasannya dengan konsisten ini, sesuai dengan pengalaman pribadi saya, Alhamdulillah, sampai hari ini, channel Banglobis Oficial sudah bisa mendapatkan Google Adsense dari Google. Jadi, kalau kamu ingin dapat seperti saya ini, kamu silahkan lakukan konsisten dari hari ini. Jadi, jangan nanti ketika kamu mengupload sebuah video ke YouTube, karena video kamu itu tidak ditonton, atau mungkin hanya sedikit penontonnya, bahkan melalui mendapatkan subscriber sama sekali, jangan langsung putus asa begitu saja. Jadi, walaupun mungkin video kamu hari ini belum ditonton, bisa jadi mungkin minggu berikutnya atau bulan berikutnya, video kamu itu akan ada penontonnya. Jadi, jangan berputus asa langsung begitu saja. Sebagai konten kreator pemula, kita perlu harus rajin dan konsisten. Karena kenapa? Karena kita bukan artis. Kita bukan orang yang dikenal, bukan orang terkenal, jadi kita harus rajin dan konsisten membangun kepercayaan orang untuk menonton channel YouTube yang telah kita buat. Dan memuaskan penonton dengan video yang kita berikan. Jadi, kalau kamu konsisten mengupload video di channel YouTube kamu, maka penonton kamu pun nanti akan selalu datang kembali berkuntung kepada channel yang telah kamu buat. Itulah salah satu strategi atau tips yang saya buat di channel YouTube saya ini untuk mendapatkan jam tayang serta subscriber sesuai target yang telah ditentukan oleh partner YouTube. Untuk tips yang kedua, yaitu adalah membangun komunikasi. Yang saya maksud di sini membangun komunikasi adalah, ketika kita mengupload sebuah video kepada channel YouTube kita, kalau ada orang yang berkomentar ke channel YouTube kita itu, baik itu mungkin pertanyaan, baik itu mungkin cacian, atau mungkin hinaan, silahkan ditanggapi. Karena menjadi konten kreator YouTube itu, tidak semudah yang kita bayangkan. Karena pasti akan ada nanti datang yang namanya positif dan negatifnya. Kamu akan pasti mendapatkan komentar positif, dan ada juga komentar yang berbau negatif. Jadi jangan nanti ketika ada komentar yang berbau negatif, mental kamu langsung drop. Kamu langsung marah, begitu saja karena dikomentari oleh orang lain, video kamu tidak bagus, tapi gini lah, video kamu tidak ini lah. Jangan langsung patah mental. Walaupun mungkin ada hinaan, ada cacian, dan makian mungkin, dari komentar-komentar penonton kamu itu, silahkan ditanggapi. Karena ini akan membangun channel YouTube kamu untuk lebih berkembang ke depannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang pertama contohnya seperti ini. Kita umpamakan dari kita ini adalah sebagai penonton. Jadi kalau kita menonton video orang lain di YouTube, kemudian kita ingin menanyakan sesuatu hal di channel tersebut, orang tersebut tidak menjawab pertanyaan kita, maka otomatis kita akan lari ke channel yang lain. Tapi, kalau kita mendapat jawaban dari channel tersebut, pasti kita akan merasa nyaman, karena apa yang ingin kita pertanyakan, apa yang ingin kita ketahui dari channel YouTube tersebut, kita dapatkan. Akhirnya, dengan begitu, mungkin kita bisa karena mendapat jawaban yang pas, akhirnya kita memberikan subscribe dan menonton video channel tersebut sampai hadis. Jadi, begitulah perumpamaannya dengan channel kita sendiri. Jadi, kalau ada orang yang berkomentar, silahkan berikan jawaban dan ditanggapi. Walaupun itu komentarnya dalam bentuk hinaan atau cacian. Walaupun komentar yang diberikan oleh para penonton kamu itu nanti di channel kamu itu dalam bentuk positif, silahkan kamu tanggapi secara baik jawab-jawab dah sesuai pertanyaan yang dia berikan. Kalau mungkin pertanyaannya itu negatif atau ada pro-contranya di sana, silahkan tanggapi dengan sebaik mungkin dan bukan malah menghina atau mencaci balik. Oke, sejauh ini mungkin bisa dipahami. Jadi, yang pertama itu tadi adalah konsisten. Kemudian yang kedua adalah bangun komunikasi dengan para penonton kita. Agar para penonton kita itu merasa nyaman. Agar para penonton kita itu merasa betah dengan channel yang ditontonnya. Karena kita sebagai calon YouTuber pemula ini, kita juga harus menempatkan diri kita dulu pertama sebagai penonton. Kalau saya menonton channel orang lain, kalau saya ingin mendapatkan sebuah jawaban, kalau channel tersebut tidak memberikan saya jawaban, apakah saya akan menontonnya juga atau tidak. Sama dengan halnya para penonton kita. Kalau mereka tidak mendapatkan sebuah jawaban dari channel kita, tidak mendapatkan kepuasan dari channel kita, maka mereka akan beralih ke channel yang lain dan tidak akan datang lagi berkunjung ke channel kita. Jadi, itulah akibatnya, kalau kita tidak menanggapi dan memberikan komentar yang positif kepada para penonton kita yang telah berkomentar di video yang telah kita upload di channel YouTube kita. Kemudian, tips yang ketiga, yang sesuai dengan pengalaman pribadi saya juga, ketika membangun channel YouTube pengalaman di sini, yaitu fokus dengan satu tema video yang ingin kita upload kepada YouTube. Jadi, ketika kamu ingin menjadi content creator, ingin menjadi YouTuber, kamu perlu memikirkan terlebih dahulu, temanya, tema apa sih yang ingin kamu upload, temanya, tema apa sih yang ingin kamu berikan kepada penonton kamu, agar cara kamu itu bisa berkembang. Bagaimana cara menentukan temanya? Cara menentukan temanya? Tanya diri kita terlebih dahulu. Kita mampunya di bagian apa? Skill kita di bidang apa? Basic kita di bagian apa? Kalau mungkin, basic kamu di bagian tutorial, kamu pandai dan memahami tentang tutorial mungkin Android, komputer, silakan buat tutorial mengenai Android atau komputer. atau mungkin bidang kamu di bagian masa, ahli kamu di bagian masa, silakan buat tutorial-tutorial atau video-video vlog tentang masa. Jadi, sesuaikan dengan basic kamu. Jangan nanti kamu buat sebuah konten, kamu tetapkan sebuah tema video di channel YouTube kamu, sementara kamu sendiri tidak menguasai tema tersebut. Jadi, sebelum memastikan sebuah channel YouTube, sebelum membangun sebuah channel YouTube, perlu kamu pikirkan terlebih dahulu membangun tema. Jangan asal upload begitu saja kepada YouTube. Jangan nanti, mampu-mampu-mampu hari ini kamu upload tentang video masa. Kemudian berikutnya, karena kamu pergi jalan-jalan, kamu upload pula video traveling. Dan hari-hari berikutnya lagi, karena kamu mungkin pergi mancing, kamu upload pula video mancing. Channel-channel yang seperti ini, sulit sekali untuk berkembang. Jadi, pastikan terlebih dahulu, yaitu fokus dengan satu tema. Oke, mungkin sejauh ini bisa dipahami. Kalau channel kamu ingin berkembang, apalagi kamu yang YouTuber pula, pastikan terlebih dahulu channel kamu itu memberikan informasi dengan satu tema, bukan dengan bercampur-campur video di dalam satu channel YouTube kita itu. Kenapa penting sekali kita menentukan tema, satu tema di dalam video kita? Karena gini, kita mempahamakan diri kita adalah penonton. Kalau kita mengunjungi sebuah channel, channel YouTube orang lain, di dalam channel itu tersebut, ada video vlog, ada video masak, ada video mancing, ada video traveling, dan sebagainya. Kalau kita kunjungi channel seperti itu, pasti kita akan merasa bosan melihatnya. Sebetulnya channel ini memberikan informasi apa sih? Channel ini channel apa sih sebetulnya? Sama juga dengan para penonton kita. Kalau kita buat video yang bercampur aduk, atau bercampur baur, mereka akan pakai bingungan, channel kita itu sebetulnya channel yang membahas tentang apa sih? Apakah mancing? Apakah tentang masak? Apakah tentang traveling? Atau video yang lain? Jadi makanya, perlu kita menangkapkan yaitu salah satu tentang tema di video yang kita upload kepada YouTube. Jangan diganti-ganti, hari ini kamu buat tema ini, besok buat tema ini lagi, besoknya beda lagi. Jangan seperti itu. Kalau channel kamu mau berkembang ke depannya. Oke, mungkin bisa dipahami sejauh ini. Jadi, kalau mau channel kamu lebih berkembang ke depannya, lakukanlah dengan satu tema. Apulah sebuah video dengan satu tema, agar penonton kamu bisa merasa puas. Agar penonton kamu bisa tetap betah dan nyaman menonton video-video dari channel YouTube yang kamu buat. Kemudian, tips yang ketiga, untuk membangun sebuah channel YouTube, atau membuat sebuah video YouTube, melalui aplikasi dan HP Android, itu perlu namanya transisi dalam sebuah video. Transisi di sini maksudnya adalah pertukaran antara slide video yang satu dengan slide video yang kedua. Jadi, jangan ketika kamu memulai sebuah video itu, mulai dari awal video sampai detik sekiannya, sampai min sekiannya, itu videonya datar semua tampilannya. Jadi, cobalah untuk membuat sebuah transisi terhadap video kamu, agar tampilan video kamu itu lebih menarik, agar para penonton kamu itu tidak bosan melihat kamu, tidak bosan melihat konten yang kamu berikan, yang telah tampilkan di channel YouTube kamu. Untuk membuat transisi, itu sangat banyak sekali, menggunakan aplikasinya, salah satunya yang termudah adalah menurut saya, aplikasi CapCut. Jadi, saya ketika membuat sebuah video, ketika saya membuat sebuah konten, saya menggunakan aplikasi CapCut, di mana di aplikasi CapCut ini, di sana banyak sekali transisi-transisi untuk digunakan di video itu, sangat bagus sekali menurut saya. Karena di pertukaran antara video satu dengan video kedua, itu sangat bagus sekali, agar penonton kita merasa betah, merasa nyaman melihat video yang kita tampilkan. Jadi, jangan nanti ketika kamu membuat sebuah video, mungkin video tutorial, seperti yang saya buat sekarang ini. Mulai dari awal video, sampai mungkin ke 10 menit video, tampilannya seperti itu saja, tidak ada pertukaran, tidak ada perubahan. Secara otomatis, kita akan bosan melihat video tersebut. Sama halnya dengan para penonton kita. Jadi, buatlah transisi di video yang kamu upload, ketika kamu membuat sebuah konten, untuk kamu upload kepada channel YouTube kamu. Kemudian tips yang keempat, yaitu adalah evaluasi. Jadi, setelah kamu lakukan tadi, yang pertama adalah konsisten, kemudian yang kedua, bangun komunikasi dengan para penonton, kemudian yang ketiga adalah tentukan tema video, kemudian yang keempat adalah tentang evaluasi. Evaluasi maksudnya di sini adalah, ini saya sering saya terapkan di dalam channel saya ini, ketika kita telah mengupload beberapa buah video di channel YouTube kita, mungkin ada yang sudah dua minggu, ada yang sudah tiga minggu, bahkan mungkin ada yang video tersebut sudah di upload dua bulan, namun belum juga mendapatkan views, belum juga mendapatkan subscriber dari video tersebut. Jadi, kita evaluasi kembali, apa sih yang salah dengan video kita ini? Apakah mungkin di video kita itu salahnya, mungkin deskripsinya kurang, atau mungkin karena judul kita itu tidak mengandung kata kunci di sana? Atau mungkin dari segi tampilannya kurang menarik, kita evaluasi kembali video-video yang telah kita posting kepada, atau kita upload kepada channel YouTube kita. Jadi, kita bandingkan, kalau mungkin contoh, kamu membuat sebuah video tentang mancing, tentang memancing mungkin di sawah memancing lele, kamu cari pula video di YouTube tentang memancing lele, coba kamu perhatikan video yang ditampilkan oleh para YouTuber tersebut, bagaimana tampilannya, apakah mungkin sama dan mendekati dengan video yang telah kamu buat, cara mereka menampilkannya, kalau mungkin belum, silakan mungkin di buat seperti yang dibuat oleh mereka. Kemudian, dari segi judul, dari segi judul ini juga harus mengandung kata kunci, di mana contoh mungkin, seperti yang saya buat saat ini adalah video tentang tutorial, yaitu tentang membaikkan masalah YouTuber pemula. Jadi, semisal mungkin kamu ingin mengupload sebuah video tutorial tentang YouTuber pemula, silakan kamu buat pakai kata kunci YouTuber pemula. Bisa jadi mungkin kamu buat judulnya itu, ternyata ini cara YouTuber pemula mendapatkan 4.000 jam tayang. Jadi, di dalam judul tersebut, ada mengandung kata kunci, yaitu YouTuber pemula dan 4.000 jam tayang. Itu semisal kata kuncinya. Jadi, kalau mungkin video kamu itu sudah beberapa hari dan beberapa bulan kamu upload belum juga mendapat views, belum juga meningkat, silakan kamu buat perbandingan video kamu dengan para YouTuber yang lain. Agar kamu bisa mengkoreksi apa sih sebetulnya yang salah dengan video saya. Apakah mungkin thumbnail video itu atau sampul video saya itu tidak menarik. Jadi, silakan buatkan perbandingan dengan video-video dari YouTuber lain. Agar kamu bisa mengkoreksi video kamu tersebut. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga tips serta pengalaman pribadi saya ini yang setelah saya sampaikan tadi bisa mengedukasi dan memberikan manfaat kepada kamu untuk bisa membangun channel kamu lebih berkembang ke depannya. Jangan lupa, bagi kamu yang baru memperoleh channel ini, subscribe channel kita ini dan bunyi kintana loncengnya agar kamu selalu dapat update video terbaru dari channel Bang Lubis Official. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.